1. Buang efek Gagal render atau export sering disebabkan oleh efek yang kamu pasang. Biasanya efek ini berupa efek plugin yang kamu install dari luar, bukan efek default premier. Coba kamu lihat di dimana time code errornya, biasanya di pesan errornya dicantumkan. Kalau di posisi itu memang kamu memasang efek yang aneh-aneh. Coba kamu buang efek itu atau ganti efek lain, lalu render dan export. Kalau berhasil, sebaiknya kamu tidak memakai efek itu lagi. Kegagalan ini bisa disebabkan karena spek yang kamu punya tidak memenuhi syarat berjalannya. Efek itu, atau efeknya terlalu banyak. Atau karena instalasinya bermasalah, biasanya bajakannya kurang bagus. P. 2. Convert Gagal render atau export juga seringkali disebabkan karena sourcenya bermasalah. Biasanya karena faktor kodek. Kalau kamu mempunyai sourcenya yang aneh, misalnya didapat dari kamera tertentu. Coba convert file tersebut menggunakan software converter, bisa menggunakan Adobe Media Encoder. Atau yang lain yang bisa membaca kodek tersebut, dan ubah kodek dan tipe filenya ke format yang lebih umum. Coba convert ke map 4 dengan kodek H264. Sebagai informasi, pada beberapa kasus, Premiere tidak terlalu support dengan format quicktime asterisk MOV, hingga sering menimbulkan masalah. Sebaiknya kamu hindari semua file MOV, atau convert ke format lain. 3. Ganti gambar Kalau kamu mencurigai memang ada yang salah dengan sourcenya. Dan cara kedua, convert, tetap gagal. Sebaiknya ganti gambar, bisa jadi sourcenya itu korup. Sourcenya korup hampir tidak mungkin diperbaiki. Mau tidak mau kamu harus ganti gambar atau copy kembali dari sumber aslinya. 3. Buat proyek baru Cara ini pada beberapa kasus bisa jadi solusi ketika kamu tidak melihat ada yang salah dengan semua editan kamu. Mungkin proyek kamulah yang justru bermasalah. Buat proyek baru. Buat sekuence baru di situ. Lalu copy paste isi sekuence bermasalah tadi ke sekuence barunya. 4. Reset Premiere Tutup Premiere terlebih dahulu. Lalu tekan Shift plus Alt sambil membuka Premiere. Untuk mark tekan. Shift plus option. Premiere akan terbuka seperti biasanya. Namun settingan preferencenya akan kembali ke default seperti saat kamu baru menginstall. Gagal render mungkin disebabkan karena premiere-nya lelah. Cara ini bisa memulihkannya. 5. Render and Repel AC Render and Repel AC sebenarnya hampir sama dengan meng-convert. Tapi dilakukan di dalam sekuence dan hanya potongan yang dipilih saja. Ketika kamu sudah menemukan bahwa gagal ekspotnya berada di potongan tertentu. Klik kanan potongan tersebut. Lalu pilih render and repel AC. Pilih format dan preset mana saja yang kamu suka. Tidak terlalu masalah mana saja yang kamu. Pilih. Lalu tekan OK. Kalau berhasil di render and repel AC, biasanya ekspor otomatis akan berhasil. 6. Matikan CUDA atau OpenCell Ini buat kamu yang VGA-nya support dengan GPU akselerasion seperti CUDA atau OpenCell. Seharusnya CUDA dan OpenCell bisa mempercepat render, tetapi kadang malah menimbulkan masalah. Buka file lebih besar dari project setting lebih besar dari general. Lalu ubah renderer ke Mercury playback engine, software only. 7. Restat PC Kalau semua cara sudah dilakukan, restat PC kamu, atau bisa jadi langkah pertama. Karena bisa jadi PC kamu lah yang kelelahan karena memori, VGA, dan prosesor dihajar. Sejar terus-terusan, karena itu proses render tidak berfungsi maksimal juga. Dengan merestat PC, semua hardware seperti rehat sejenak untuk memulihkan tenaga. Semoga setelah itu normal seperti biasa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.